selamat menikmati memang berkesinambungan ini nanti akan saya jadikan sebagai sebuah bahan bahwasannya memang seperti ini banyak sekali yang bertanya kepada saya mas untuk di pusaka pemula dan ini ditanyakan itu berkali-kali jadi tidak sekali dua kali tapi berkali-kali sobat nah disini saya mendapatkan sebuah artikel kemarin bahwasannya menurut beberapa sesepuh di dunia perkerisan bahwa orang jawa ini seharusnya memiliki 4 pusaka wajib berdapur lurus pusaka apa saja itu yang pertama adalah pusaka dengan dapur brojol pusaka dapur brojol lalu dapur tilam sari lalu tilam opih dan yang keempat adalah dapur jalak sang tumpeng ini adalah 4 pusaka wajib yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang menggeluti dunia tosan aji seperti itu di dalam pengetahuan tosan aji yang saya ketahui sobat dan ini pun juga berlaku memang di dunia tosan aji memang ada kepercayaan kayak gitu bahwasannya seseorang yang menggeluti dunia tosan aji alangkah baiknya gitu alangkah baiknya juga memiliki 4 pusaka wajib itu yang pertama adalah dapurnya dapur brojol lalu yang kedua dapurnya tilam sari dan yang ketiga dapurnya tilam opih serta yang keempat adalah dapurnya jalak sangu tumpeng itu seperti itu kenapa dengan 4 keris tersebut jadi 4 keris tersebut mempunyai arti memang yang berbeda-beda tapi saling berkaitan itu seperti itu di dalam artikel yang saya dapatkan bahwasannya keris brojol ini merupakan lambang keluar dari sebuah permasalahan jadi kita di dalam kehidupan pasti mempunyai sebuah permasalahan tersendiri atau masalah sendiri-sendiri nah diharapkan dengan memiliki pusaka dengan dapur brojol ini apabila kita menemui sebuah permasalahan atau cobaan hidup ataupun juga yang lainnya ini kita akan mudah diberikan sebuah solusi dari jalan keluar dari sebuah permasalahan tersebut itu kayak gitu lalu untuk di tilam sari jadi tilam sari ini melambangkan keluarga yang sakinah mawadah warohma ini sangat apa ya sangat cocok sekali bagi yang sudah berkeluarga untuk yang belum berkeluarga seperti apa mas Tony ya insyaallah untuk di esoterinya tidak hanya kepada diri pribadinya saja mungkin juga kepada keluarganya atau kepada orang tuanya diharapkan seperti itu sebat lalu untuk di tilam upih ini adalah lambang jiwa pemikir jadi tilam upih itu melambangkan jiwa pemikir dan menurut kepada guru jadi apa ya bisa dikatakan itu tawaduk atau juga menerima dari sebuah takdir kehidupan jadi menerima itu bukan semata-mata menerima dah gini apa adanya enggak 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 seperti itu sebat jadi di dalam agama Islam pun juga kita di harapkan menjadi seseorang atau pribadi yang nerimo yang pandum ada yang bilang seperti itu tapi tidak semata-mata menerima dengan keadaan seperti ini gitu saja kita tetap berusaha tapi untuk hasilnya kita serahkan kepada Tuhan yang maha kuasa itu seperti itu lalu jalak sangu tumpeng sobat nah jalak sangu tumpeng ini melambangkan sudah tidak kurang sandang dan pangan atau pakaian dan juga makanan jadi jalak sangu tumpeng ini melambangkan sebuah kesejahteraan di dalam kehidupannya karena sudah tidak apa ya tidak kekurangan sandang dan juga tidak kekurangan pangan itu kayak gitu nah keempat pusaka ini ini melambangkan ke semua pusaka yang saya babar ini tadi sobat atau yang saya kemukakan yaitu yang pertama adalah dapur brocol nah brocol ini nah ini nanti akan saya tunjukkan kepada anda dapur brocol lalu dapur tilam sari nah tilam sari ini adalah keris yang kemarin saya sudah janji untuk mereview lalu tilam upih nah tilam upih ini ini juga di video yang kemarin sudah saya tunjukkan kepada anda tilam upih ini baru saja saya dapatkan dan yang keempat adalah jalak sangu tumpeng ini sobat nah ini ini pun juga saya maharikan karena saya pribadi sudah mempunyai keempat pusaka ini keempatnya ini kalau tidak salah sudah menjadi pusaka kelangganan saya atau koleksi pribadi saya sobat kita akan melihat dulu dari pusaka yang pertama sobat yaitu dengan dapur brocol nah dapur brocol ini yang di dalam dunia perkerisan ini seharusnya atau menjadi pusaka wajib yang pertama bagi seseorang yang menggeluti dunia atau sana asli sobat karena brocol ini melambangkan keluar dari sebuah permasalahan atau bisa keluar dari permasalahan kehidupan mudah diberikan petunjuk oleh Tuhan yang maha kuasa agar bisa menghadapi berbagai permasalahan kehidupannya itu seperti itu kita akan melihat wujud dari pusakanya sobat ini dulu saya dapatkan dari salah seorang teman Tosan Aji saya sendiri di Mojokerto ini adalah tadinya milik dari teman saya domisilinya sama dengan saya yaitu di Mojokerto sendiri nah kayak gini ini kalau gak salah untuk di pamurnya adalah pamur Jung Isidunya sobat Jung Isidunya itu artinya kapal yang berisi harta benda jadi kapal Majapahit itu yang terkenal itu adalah kapal Jung itu adalah kapal itu adalah kapal terkenal dari Majapahit nah Jung Isidunya kapal yang berisi harta benda nah diharapkan pemiliknya ini bisa apa ya bisa menabung atau bisa mengumpulkan harta benda itu seperti itu dengan hasil yang banyak bahkan di bagian soror-sorannya ini sobat di bagian soror-sorannya ini kalau Anda melihat ini semacam kayak siluet dua pamur yaitu pamur rojo gundolo ini kayak berbentuk kepala hewan seperti kayak kepala kelinci kalau hadap ke sana tapi kalau hadapnya ke sana ini seperti kayak kepala ayam nah kayak gitu nah kalau untuk disini ini pamur X berarti adalah pamur kolocokro nah ini adalah salah satu dari koleksi teman saya sendiri waktu itu berhasil saya mahali sobat ini sudah dalam keadaan diwarangi untuk dibusakannya dan untuk diwarangkannya pun juga sudah dalam keadaan di service ini warangkak aslinya ini kalau tidak saya ingat saya ini adalah warangkak aslinya karena masih bagus maka tidak saya ganti nah ini adalah pusaka pertama yang diakini menjadi pusaka wajib bagi para pecinta Tosan Aji yaitu pusaka dengan dapur brojol sobat nah yang kedua adalah dapur tilam sari nah kebetulan ini adalah pusaka yang kemarin belum sempat saya review jadi waktunya tidak apa ya terlalu lama biar tidak terlalu lama akhirnya terus saya cut di pusaka yang kemarin dua pusaka nah ini adalah kelanjutannya ini kalau untuk di pusakanya sendiri ini sangat luar biasa sekali sobat dan warangkanya pun juga kalau Anda melihat nah ini warangkanya luar biasa sekali ini sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi nah kayak gini oke kita akan melihat wujud dari pusakanya sobat ini termasuk pamur langka untuk di pamur ini dulu saya mendapatkan waktu mendapatkannya ini masih kotor itu banyak sekali yang berminat dengan pusaka ini nah kalau Anda melihat di bagian sororannya ini ada pamur titipannya yaitu pamur lam alif sobat nah seperti ini ini huruf hija lam alif seperti ini sobat dan ini adalah dapurnya dapur tilam sehari tilam sehari itu di bagian ini gonjonya ini ada semacam kayak tingin kalau untuk disini kayaknya sudah agak sedikit aus ini sobat untuk di bagian tinginnya seperti ini ini mungkin oh ya bentar nah ini biar apa ya mungkin di antara sobat ini ada yang mempunyai gitu di rumah kalau ini kan sudah agak sedikit aus ya untuk di bagian tingil atau ripandannya coba saya kemarin juga mendapatkan satu buah pusaka sobat tak tunjukkan di bagian sororannya saja ya karena apa karena untuk di reviewnya adalah saya review di video berikutnya nah seperti ini sobat ini nah ini tak tunjukkan di bagian sini saja di bagian ini ini adalah dapurnya dapur tilam sari kayak gini di bagian ini gonjonya ada kayak gini ripanden atau tingilnya kayak gini nah itu tilam sari ini di dalam pengetahuannya atau di dalam dunia tosan aji ini ini melambangkan keluarga yang sakinah mawadah warokmah itu seperti itu di dalam artikel yang kemarin saya dapatkan itu sobat karena tilam sari itu kalau untuk saya pribadi itu agar pemilik dari pusaka dengan dapur tilam sari menjadi pribadi yang memberikan sebuah nama bisa mempunyai nama harum di tengah-tengah masyarakat atau di mana dia berada karena sesuai dengan namanya tilam sari itu seperti itu nah ini pamurnya adalah pamur lam alif nah ini di antara sobat jika ada yang berminat dengan pusaka ini silahkan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya nah ini adalah pusaka yang kedua yang dalam tanda kutip wajib dimiliki oleh para pecinta tosan aji nah lalu yang ketiga sobat yaitu dapurnya dapur tilam upih nah ini adalah dapurnya tilam upih ini kemarin sudah saya review juga nah mungkin di antara sobat ada yang kemarin belum sempat menonton nah ini akan saya tunjukkan kepada anda dapur tilam upih sobat yang baru saja saya dapatkan dan pusaka ini ini pun juga sama ini pun juga saya rilis jika diantara anda ada yang berminat ini nanti langsung bisa menghubungi di nomor WA saya nah bentuknya seperti ini nah ini tidak ada tingilnya jadi kayak gini ini adalah tilam upih sobat dan untuk dipamornya ini adalah pamor was wutah dan warangannya ini kayaknya adalah warangan lama karena saya mendapatkan sudah dalam keadaan diwarangi seperti ini warangan lama seperti ini jadi saya tidak ini tidak mewarangi kembali dan juga untuk di warangkanya ini karena masih bagus saya juga tidak perlu untuk menserviskannya sobat nah ini oke lalu untuk yang keempat atau yang terakhir adalah pusaka dengan dapur jalak sangu tumpeng nah jalak sangu tumpeng saya buatkan contoh ini saja ya nah ini karena pusaka jalak sangu tumpeng ini melambahkan sebuah kerahayuan melambahkan sebuah kesejahteraan bagi pemiliknya nah ini coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini ini pun juga sama jika diantara sobat ada yang berminat nanti langsung bisa menghubungi saya di nomor WA saya dan pusaka ini sobat sobat ini bilahnya lebar bilahnya ini lebar dari kebanyakan keris pada umumnya nah kalau anda melihat seperti ini nah kayak gini ini bilahnya memang lebar dan ini adalah dapurnya dapur jalak sangu tumpeng nah ini ada dua sokokannya dan untuk di pamornya sendiri sobat ini adalah pamornya kayaknya sama yaitu pamor was wutah juga ini nah dan untuk di bagian ini gonjonya ini adalah gonjowulung jadi gonjonya ini tidak ada pamornya jadi gonjowulung ini simbol dari sebuah kerahasiaan jadi pemiliknya itu bisa dikatakan ingin merahasiakan apa yang menjadi cita-citanya apa yang menjadi tujuannya agar tidak bisa dibaca oleh orang lain seperti itu di dalam pengetahuan dosan aci yang saya ketahui tentang maksud dari gonjowulung oke sobat mungkin untuk di video ini cukup sekian ini adalah sebuah mungkin bisa menjadi sebuah pengetahuan baru bagi anda bagi yang masih pemula di dalam mengenal dunia dosan aci bahwa di dalam dunia dosan aci ada 4 buah pusaka yang dalam tanda kutip wajib dimiliki oleh para pecinta dosan aci yaitu dengan yang pertama adalah dapurnya dapur brojol lalu yang kedua dapurnya tilam sari yang ketiga dapurnya tilam upih dan yang keempat adalah dapur jalak sangu tumpeng semoga video ini bisa bermanfaat khususnya bagi anda para pecinta dosan aci pemula mudah-mudahan video ini pun juga bisa menjadi sebuah inspirasi kepada anda agar lebih mencintai warisan budaya dalam hal ini adalah dosan aci apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan urayan ini tadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya cukup sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu rahayu